Fuji belakangan dikenal sebagai selebriti yang memiliki fans militan. Bahkan para penggemarnya tak segan untuk menyerang artis lain, apabila dirasa menyenggol sang idola. Terbaru, penggemar Fuji terlihat melayangkan protesnya pada Risti Febian dan Mahalini. Alasannya sepele, lantaran pasangan yang baru saja menikah itu tidak mengundang Fuji ke pesta pernikahan mereka yang berlangsung pada Jumat, 10 Mei 2024. Hal ini diungkapkan oleh akun bernama Zak dalam sebuah komentar yang diunggah ulang pembasmi, kehaluan real orang yang diduga merupakan oknum fans Fuji ini menilai jika acara pernikahan Risti Febian Mahalini akan semakin meriah ketika mereka mengundang mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut. Andai lini undang uti pasti nggak bakal begini. Udah tahu kalau ada uti pasti trending meriah, tulis akun tersebut dikutip Rabu, 15 Mei 2024. Ya siapa suruh lini nggak undang Fuji, sambungnya. Protes tersebut pun menuai reaksi dari netizen lain. Banyak warganet yang heran dengan tujuan fans Fuji. Bahkan, ada yang menduga kalau akun itu sejatinya adalah haters Fuji guna menjatuhkan namanya di dunia maya. Itu emaha haters sengaja biar Fuji dibully, tulis JJ. Fansnya pada bocil semua, ya karena yang dijunjung juga bocil pecicilan, jadi ya gitu udah sepaket, tulis yang lainnya. Kasihan banget Fuji punya fans kayak mereka-mereka ini, tulis Rian. Selain itu pro-kontra kehadiran Aliyah Masaid sebagai Bridesmaid dalam pernikahan Mahalini dan Rizki Febian pada Jumat, 10 Mei 2024, ternyata berbuntut panjang. Aliyah Masaid harus menanggung cibiran dari gerombolan haters yang menyebutnya tak pantas berada di acara tersebut. Belakangan komentar terhadapnya semakin menjadi-jadi. Hingga nama selebgram Fuji anti-utami turut terseret dalam masalah tersebut. Padahal Fuji tidak hadir dalam pesta tersebut. Namun, keributan tersebut disinyalir merupakan ulah dari fans Fuji. Seperti saat sebuah akun kemudian justru menyalahkan Mahalini karena tidak mengundang Fuji. Netizen tersebut berpendapat andai saja Fuji yang berada di posisi Aliyah tentunya persoalan tersebut tak akan panjang, andai lini undang uti pasti gak bakal gini. Sudah tahu kalau ada uti pasti trending meriah, tulis akun zat yang diunggah pemilik TikTok Creator Ceunah di Kutip Rabu, 15 Mei 2024. Seperti diketahui, sejak berpacaran dengan Tarik Halilintar sosok Aliyah dan Fuji memang tak pernah berhenti dibanding-bandingkan. Sementara itu, Fuji sendiri tampak cuek dengan komentar-komentar tersebut. Dia memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya, kedatangan tamu-tamu rusuh, tulis Fuji dalam Instastory, Seperti yang kita ketahui meski usianya baru 20 tahun, selebgram Fuji dicibir gara-gara wajahnya mirip tante-tante. Fuji membalas sindiran usai wajahnya dibilang mirip tante-tante oleh salah satu followersnya. Namun, Fuji menjawab ledekan tersebut dengan ekspresi. Sampai jumpa di video selanjutnya.